Terima kasih bahwa masih bersama kami di Aremus Malam. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, Formi Kabupaten Sidoarjo, menetapkan Desa Ganting Kecamatan Gedangan Sidoarjo sebagai pelopor kampung olahraga rekreasi. Penetapannya diusmikan Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syafudi sekaligus membuka Lomba Kampuide Antarkorda. Upaya memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat terus dilakukan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, Formi Kabupaten Sidoarjo, salah satunya dengan membentuk Kampung Olahraga Rekreasi. Saat meresmikan Desa Ganting Kecamatan Gedangan Sidoarjo sebagai pelopor kampung olahraga rekreasi, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syafuddin didampingi Ketua Formi Sidoarjo, M.G. Hadi Sucipto yang bersamaan dengan pembukaan Lomba Car Free Day Antarkorda. Acara ini digelar di Jalan Raya Gedangan Sukodono Sidoarjo pada minggu lalu. Dalam sambutannya, Wabup Nur Ahmad Syafuddin sangat mengapresiasi inovasi Formi dalam upaya mengembangkan olahraga rekreasi di masyarakat. Pasalnya, keberadaan Formi terbilang sangat penting bagi pembangunan kesehatan. Jadi, kalau sudah masyarakat punya kesadaran bahwasannya hidup sehat itu merupakan kebutuhan dan salah satunya adalah olahraga dengan olahraga, maka insya Allah di Sidoarjo ini olahraga akan menggelurah dengan baik. Yang nantinya juga masyarakat akan sehat dan kalau sudah sehat, maka program-program yang lain juga akan berjalan baik. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Sementara itu, Ketua Formi Sidoarjo MG Hadi Sucipto menjelaskan, tujuan pembentukan kampung olahraga rekreasi tersebut adalah untuk lebih menggelurakan olahraga rekreasi di tingkat bawah. Pak Cip juga mengatakan, alasan dipilih Desa Ganting sebagai pelopor kampung olahraga rekreasi karena komunitas olahraga rekreasi di Desa Ganting cukup banyak. Kedepan bakal dikembangkan ke desa-desa lainnya. Alhamdulillah, hari ini Sidoarjo diawali dari Desa Ganting, Kecamatan Gedangan. Tadi sudah dikukuhkan, diresmikan, dilaunching oleh Bapak Wakil Bupati Sidoarjo tentang berdirinya, dikukuhkannya ke pengurusan kampung olahraga rekreasi. Jadi kampung olahraga rekreasi ini sebagai inovasi dari Formi, Regerasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, Formi. Pak Cip menambahkan pembentukan kampung olahraga rekreasi merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia. Seperti penyelenggaraan Car Free Day di tingkat kecamatan yang dipropori Formi Sidoarjo. Saat itu, Car Free Day di tingkat kecamatan baru ada di Kabupaten Sidoarjo. Tim Liputan Aret TV Terima kasih telah menonton!